Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Voodoo Dan kali ini gue akan membacakan untuk Zodiac Water Sign Di minggu ini ya Water Sign berarti meliputi Zodiac Cancer, Scorpio, dan Pisces Dan seperti biasa gue akan membacakan untuk Karir dan Rejeki, dan juga Persintaan Kita mulai dari Cancer terlebih dahulu Karir dan Rejeki Cancer Seperti apa? Kemudian juga percintanya Cancer Ya, Cancer dulu Cancer, Scorpio, Pisces, dan kita mulai dari Cancer dulu Nah sekarang Cancer, untuk percintaan Ya sorry, untuk karir dan Rejekinya Cancer itu ada Ace of Cups, Magician, dan Justice Lucu sih Secara karir, Cancer ini Di minggu ini tuh mulai ada koneksi-koneksi baru Mulai muncul relasi-relasi kerjaan yang baru Dan di kartu Magician ini kayak menunjukkan Tergantung pintar-pintarnya Cancer Apakah bisa merubahnya tuh menjadi Suatu peluang bisnis yang jalan Saran disini Ada hitam atas putih Jadi bisa dikatakan Di minggu ini Cancer secara karir dan Rejeki itu Akan menemukan calon-calon atau orang-orang koneksi yang bisa diajak ke bekerja sama Dan Pinter-pinternya Cancer untuk mencari atau merubah peluang tersebut Menjadi kenyataan Tapi sarannya tolong Ini kartu Yes Ini ada hitam atas putihnya Kenapa? Karena Ini ada rentan bisa disalahgunakan Kalau tidak ada hitam di atas putihnya Hati-hatinya sih disitu Ada kesepakatan bersama loh untuk Cancer Secara Rejeki sih belum ada peningkatan yang berarti Tapi balik lagi ini minggu-minggu dimana Cancer menemukan Ya calon-calon rekan usaha yang bisa diajak bekerja sama Kemudian Untuk yang percintaan Untuk percintaan tuh ada Two of Cups The Sun Six of Wands Two of Cups ini sih kayak menunjukkan Cancer Untuk yang single ya Ya bisa dikatakan Ya dia Apalagi kartu The Sun ya Kartu The Sun ini kayak menunjukkan Karisma Cancer sedang bagus-bagusnya di minggu ini Dan di Two of Cups ini kayak dia tuh menarik orang-orang agar tertarik sama dia Agar tertarik sama si Cancer inilah Nah hasil di Six of Wands ini kayak menunjukkan Cancer nih untuk yang single ya Agak takabur nih Takaburnya jadinya tuh penasaran Kalau sama ini siapa Sama ini gimana Bener gak sih kalau sama A cocok gak sih Sama B atau C lebih bagusan yang mana ya Ini kayak Bingungnya atau galau nya disitu Cuma kalau disini sangat amat sangat disarankan Cancer ini kan sebelumnya kan Punya kriteria Punya Ya semacam punya tipe yang Cancer suka seperti apa Di dalam kasus ini Sarannya adalah tetap stay dengan apa yang Cancer suka Kriteria-kriteria Cancer tuh sejak awal seperti apa Jangan sampai ketika nanti ketemu ada beberapa orang dengan banyak kriteria Lantas karena penasaran gimana dengan mencoba sama calon pasangan yang lain Jadi yang kriteria utamanya atau kriteria sebelumnya ini terlupakan nih Rentannya disitu sih sarannya sih Ingat untuk kembali ke kriteria lama si Cancer Cancer mencari pasangan yang seperti apa Tolong ingat baik-baik Jangan sampai karena lagi bagus-bagusnya Jadinya tuh semua tuh pengen dicobain Intinya sebegitu sih Kemudian bagaimana dengan Cancer yang sudah punya pasangan Kalau lokal turisan sih kayak menunjukkan Cancer kan sedang lagi bagus-bagusnya Karena lagi bagus-bagusnya Ya bisa dikatakan Cancer juga cukup dekat dengan pasangannya Bahkan bisa inilah Bisa Relasinya bisa lebih bagus lah Cuma Nikatosis of Wands ini kayak menunjukkan Relasinya kali ini Atau di minggu ini Cancer harus nge-lead Atau memimpin relasinya mungkin seperti apa Dalam artinya begini Cancer kalau mau ngedate Ya Cancer duluan yang ngajak Kalau Cancer misalnya ngajak pasangan untuk jalan bareng Cancer duluan yang ngajak Ketika mau ngajak makan bareng Cancer duluan yang ngajak Ketika Cancer berharap pasangannya melakukan apa Cancer yang minta Jadi Cancer yang minta duluan semuanya Bukan Cancer nunggu atau pasif Karena Apapun yang Cancer minta dari pasangan Asalkan itu wajar ya Ini pasangan akan menurut kok Begitu Dan justru ketika Cancer jujur dengan pasangannya Gue butuh yang seperti ini Gue butuh yang seperti ini Gue perlu yang seperti ini Justru malah pasangan Cancer itu Malah menghargai akan kejujuran Cancer-nya Begitu sih Oke sekian untuk bacaan Percintaan dan Cancer-nya Sekarang kita akan berlanjut Ke Scorpio Scorpio seperti apa Ini untuk Karir dan rejekinya Ini untuk kecintaan Karir dan rejeki Ace of Cups Two of Wands Three of Pentacles Atau Three of Coins Ace of Cups sih kayak menunjukkan Si Scorpio Scorpio Si Scorpio ini Gimana ya Oke Scorpio secara karir Sedang ada di dua pilihan Atau menjaga kesimbangan Antara dua kepentingan Antara Tetap bekerja Dengan situasi yang sekarang Apakah dengan tekun Bekerja dengan situasi yang sekarang Itu menghasilkan Memang menghasilkan Tapi masa depannya Begitu-begitu saja Atau Pindah ke tempat baru Atau mencari peluang yang lebih baru Ini kartu Ace of Cups ini Tapi belum jelas nih Kedepannya tuh bakal gimana Dan Scorpio ini Lagi bingung Bingung di minggu inilah Bingung antara memilih Tetap stay di tempat lama Atau Pindah ke tempat baru Atau stay di bisnis yang lama Atau pindah ke Atau mencoba bisnis yang baru Sarannya sebelum Mengambil keputusan adalah Di kartu Four of Pentacles ini Sarannya jujur standar sih Ambil Bisnis Atau pilihan pekerjaan Yang saat ini Secara Keuangan Potensi income Atau rezekinya Itu paling aman Begitu Ambil yang paling aman dulu Kenapa? Karena ternyata Apa yang Meskipun misalnya Scorpio mendapat peluang-peluang Yang Let's say Terlihat menggiurkan Tapi ternyata Tidak sesuai dengan harapan sih Jadi ketika diambil Bilang itu Ambil yang paling aman Ini seperti itu Sementara untuk yang Persintaan Ace of Pentacles The Moon Four of Cups Intinya begini Persintaan ini Ini kayak menunjukkan Untuk yang single Ace of Pentacles sih Kayak menunjukkan ya Karena mungkin emang Fokusnya dengan Sedang fokus dengan Kegiatan-kegiatan lain Di artinya tuh Gimana ya Kartu The Moon Ini juga yang menunjukkan Karena sedang sibuk Dengan kerjaan-kerjaan lain Akhirnya ketika Lagi bengong Ketika lagi bengong Atau ketika Lagi sedang kosong Itu di kartu Four of Cups Itu kayak menunjukkan Kayak Merasa kayak apa ya Kayak Ketika lagi bengong Itu kayak mengeluh gitu loh Kok gue belum dapat pasangan ya Kok gue belum dapat pasangan ya Kok Hidup gue begini-gini aja ya Kok gue sendirian ya Kok Kayaknya Gue nih ketika lagi sibuk Kesibuk Tapi ketika lagi kosong Kok yaudah Begini-begini aja Gue membosankan ya Ya ini kayak Sangat disarankan Ya ketika nanti Si Scorpio ini Ketika lagi senggang Atau gimana Ya tolonglah Untuk cari-cari Kesibukan lain Intinya jangan bengong dulu Karena ketika Scorpio bengong Di minggu ini Lebih banyak ngegalau Nya sih Di bengong pertama Mengambil Kegiatan-kegiatan yang Positif lah Apakah kalian dapat Tolong pasangan Nunjur sih belum Karena belum Jadi tolong Ketika lagi Udah waktu kosong Ambil lah kegiatan yang positif Dan hindari bengong Tapi buat yang sudah punya pasangan Ini pesannya agak beda Dimana Secara Intuisi Scorpio tau nih Dengan pasangan ini Di Ace of Cups ini Kayak menunjukkan Sedang sibuk dengan Kegiatan masing-masing Sehingga Karena sekarang sedang sibuk Dengan kegiatan masing-masing Di kartu The Moon ini Gimana ya Ketika kartu The Moon ini muncul Apa yang dia pendem Ini mulai keluar Kecewaan-kecewaan yang lain Mulai keluar Karena komunikasi dengan pasangannya Berkurang Sehingga di kartu Four of Cups sih Dikit-dikit nih Mulai ngeluh nih Pasangannya begini Pasangannya kok begitu Karena mulai mengeluh ini Sangat disarankan ya Selain mulai dikomunikasikan Tetap jaga Ada quality time Dengan pasangan Itu sih Untuk minggu ini Ya karena Apalagi Karena kerjaan yang ada Jadinya quality time Untuk dengan pasangan Berkurang Alhasil ketika Scorpio punya masalah Dengan pasangannya Bukannya diselesaikan Malah dipendem Dan ujung-ujungnya Itu dibawa pikiran Dan itu tuh Menunggu terus terusan Jadi ya Ketika Scorpio sedang sibuk-sibuknya Tolong Minimal curi-curi waktulah Agar bisa Komunikasi Atau kontak-kontak Dengan pasangannya Itu sih Untuk Scorpio Yang minggu ini Nah sekarang Bagaimana dengan Yang Pisces Pisces untuk yang Karir dan rezekinya ya Dan juga Pisces untuk yang Percintaannya Oke Hari dan rezekinya Pisces Kayak gimana Waduh Oke Pisces Pularnya Eight of Wands Queen of Swords Queen of Pentacles Saya Intinya Secara karir dan rezeki Banyak peluang Yang Pisces kerjakan Dan itu sangat Banyak banget Saking banyaknya Secara ngomong Secara ini Dia akan menjadi Sangat sadis Sadis ngomongnya Jadi Ada beberapa Yang ketika dia gak suka Dia langsung tebas Ketika dia suka Dia langsung ambil Tapi apa yang Pisces Lakukan Meskipun omongannya Atau seleksinya Cukup sadis Ternyata di kartu Queen of Coins Ini juga Ini menunjukkan Pisces menghasilkan kok Tetap ada hasilnya Jadi memang Bisa dikatakan Minggu ini adalah Minggu dimana Pisces sangat sekali Mendapat Amat sangat Banyak Peluang kerjaan Karena saking Banyaknya Jadinya Karena tidak mau Buang-buang waktu Jadinya Pisces Emang cukup Strik dengan Standarnya Strik dengan Cara kerjanya Strik dengan Alurnya Memang ada yang Tidak suka Tapi ya Pada hasilnya Pada akhirnya Apa yang Pisces Lakukan itu Ada hasilnya kok Dan kebukti Secara jeki Naik Tapi ya Naiknya juga Dibarengi dengan Pisces ya Siap-siap Mengambil keputusan Yang kurang populer Ya begitu Sementara untuk Percintaan Net of Coins The Devil Two of Cups Kalau yang single Kayak menunjukkan Pisces ini Mungkin karena Pisces yang single Ini sedang Berada di atas Angin Dalam sisi Keuangan Jadinya tuh Untuk yang Pisces yang single Kalau itu The Devil Kayak menunjukkan Dia pengen mencoba Mencari yang Lain Di Two of Cups Utamanya Intinya gini Buat yang Single Ya bisa dikatakan Kan belum ada pasangan Meskipun Mungkin ada Gebetan Atau gimana lah ya Pisces jadinya tuh Karena Setelah keuangan Agak ada atas Angin Dia nih Mulai coba nih Dia mulai iseng Deketin A Deketin A B C D Dan islamnya Deketin semua Ya ini sih Kayak menunjukkan Dan lucunya Semua yang Pisces deketin Itu ngerespon Ini sih begitu Ya habis dikatakan Deketin sih Gak masalah Deketin banyak orang Sih gak masalah Selama tak Belum jadian juga Tapi Ya tetep ada waktunya lah Tetep nanti Waktunya decide Kapan Pisces mau sama siapa Ini sih begitu Boleh tebar persona Tapi tetep ada waktunya Decide mau sama siapa Nah kemudian Untuk yang sudah punya pasangan Yang bisa dikatakan Kalau untuk net of points ini Karena sedang keuangannya Cukup di atas angin Lucunya ini Gimana ya Ada Di kartu two of cups Sebenernya sih Terasa sebenernya Sebaik-baik saja Cuma kayak Ada semacam godaan Di the devil ini Terutama Pisces Karena situasi lagi Di atas angin Ada godaan Atau semacam iseng Kalau bahasanya sih Untuk ngetes Sampai sejauh mana Sini pasangan Sampai sejauh mana Sini pasangan Mau sama dia Sampai sejauh mana Mumpung dia lagi ini Mumpung dia lagi Di atas angin Mumpung lagi ini Sampai sejauh mana Sini dia bisa bertahan Dengan pasangannya Itu Istilahnya juga Sekaligus juga ada Semacam godaan Untuk iseng-iseng gitu loh Iseng-iseng Kalau di improve Relasinya seperti ini Gimana ya Kalau di improve Kayak begini Relasinya diarahkan Seperti ini Gimana ya Hasilnya bagus gak ya Eksperimen seperti itu Sangat diizinkan Tapi emang Sangat disarankan juga Ada batasannya lah Sampai kapan Untuk ngetes Ngetes bentuk relasi Sampai kapan Untuk nge-improve Seperti apa Ya begitu sih Karena Ternyata ya Di minggu ini Meskipun Untuk terutama Untuk yang punya pasangan ya Pisces Meskipun memang Secara relasi itu Baik-baik aja Mungkin karena Lagi sejarah keuangan Lagi di atas angin Otomatis ada beberapa orang Yang juga mencoba Deketin Pisces Lepas dari Bagaimanapun Status relasi CPS ini Ya Sekian untuk Bacaan untuk Zodiac yang Motosign Saya Rini Fudo Ingat Tuk like Dan subscribe Thank you Semuanya Sub indo by broth3rmax Terima kasih